Pemirsa TNI Angkatan Udara pagi ini mengirimkan pesawat lagi untuk membantu pencarian pesawat Air Asia. Langsung saja kita bergabung dengan reporter Faizin Adi dan jurukamera Rangga Samudera dari Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Faizin, pesawat apa saja yang dikerahkan TNI Angkatan Udara hari ini? Ya Donny, hari ini TNI Angkatan Udara dari Halim Perdana Kusuma memperangkatkan dua pesawat, yakni pesawat Hercules C-130 dan CN-295. Masing-masing pesawat ini mempunyai kapasitas jam terbang yang berbeda, di mana untuk pesawat Hercules C-130 kapasitas terbangnya selama sekitar 8 jam, dan untuk CN-295 kapasitas terbang selama sekitar 10 jam. Dan tadi berdasarkan petunjuk atau prediksi cuaca dari BMKG, areal pencarian diprediksi cuaca cukup cerah sehingga diperkirakan nanti pencarian akan dilakukan secara penuh dan cukup optimal. Dan tadi juga secara agak tiba-tiba ikut serta dalam pencarian Panglima Komando Operasi Satu Wilayah Indonesia Barat, Marsikal Muda Dwi Putranto, yang secara tiba-tiba ikut serta dalam salah satu pesawat yang berangkat untuk melakukan pencarian. Ya Donny. Faizin, terkait dengan area pencarian yang diperluas menjadi 13 wilayah, apakah semua pesawat yang terbang untuk mencari Air Asia diberangkatkan dari Lanut Halim Perdana Kusuma? Ya Donny, tidak semua pesawat pencarian diberangkatkan dari landasan udara Halim Perdana Kusuma. Kami lihat tadi juga ada yang berangkat dari titik lain. Dan untuk dua pesawat ini yang berangkat dari Halim Perdana Kusuma difokuskan di area 5 dan area 9, yang masing-masing luasnya sekitar sebesar 3.600 nautical mil. Dan pembagiannya yakni untuk pesawat C-130 mencari di area 5, yang lokasinya berada di sebelah selatan Provinsi Kalimantan Tengah. Dan ini sebagian besar, area 5 ini berupa wilayah laut dan juga nanti akan melakukan penyisiran di sebagian wilayah darat yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah. Sedangkan untuk pesawat CN-295 ini akan mencari di area 9, yang letaknya sekitar sebelah selatan Pulau Belitung dengan luas yang sama. Dan pencarian atau pembagian ini berdasarkan informasi dari Basarnas. Dan pada hari ketiga ini, selain areal yang diperluas, pencarian juga akan lebih didetailkan. Di mana kecepatan pesawat akan dikurangi lebih lambat. Selain itu juga ketinggian pesawat yang melakukan pencarian di atas wilayah laut juga akan terbang rendah. Karena itu tadi, Dan Lanut Halim Perdana Kusuma, Marsikal pertama Sri Pulung Dwi Matsu juga sudah menginstruksikan kepada pilot agar melakukan penerbangan dengan sangat hati-hati. Karena penerbangan dilakukan dengan kecepatan yang lebih lambat dan ketinggian yang lebih rendah di atas permukaan laut. Ini bertujuan untuk lebih melakukan pencarian secara lebih detail. Dan pencarian ini nanti akan difokuskan kepada titik-titik memancarkan sinyal ILT berdasarkan dari informasi dari Basarnas. Ya, Donny. Faizin, dua pesawat yang diberangkatkan dari Halim Perdana Kusuma ini apakah seluruhnya mengangkat SDM atau petugas atau aparat saja atau juga mengikut sertakan teknologi yang bisa melakukan pemantauan dari udara? Ya, Donny. Tadi berdasarkan keterangan yang kami terima, pencarian nanti dilakukan secara manual. Karena itu nanti seluruh penumpang yang ada di pesawat ini melalui jendela akan melakukan pencarian yang secara dengan mata terkelanjang. Sehingga tidak menggunakan teknologi yang lebih canggih lagi. Dan tadi juga di dalam pesawat itu selain ada prajurit TNI juga ada dari awak media yang ikut selain melakukan peliputan juga ikut membantu melakukan penglihatan untuk melakukan pencarian pesawat Air Asia. Ya, Donny. Faizin, terima kasih laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Kami akan menantikan perkembangan berikutnya di kesempatan selanjutnya. Pemirsa reporter kami Faizin Adi dan jurur kamera Rangga Samudera melaporkan dari Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta.